Selma Vina Sunan disinggung jika dapat pasangan Kristen KTP berjuangkan atau cari yang lain Selma Vina Sunan mendapat pertanyaan menarik dari netizen soal pasangan Ia ditanya jika nanti pasangannya tak menjalankan agama dengan baik tapi hanya tertera dalam KTP Selma Vina Khairunisa alias Selma Vina Sunan menjadi serotan usai hubungan asmaranya dengan anak pendeta Craven Selomaindong Kandas Kini Selma yang memeluk agama Kristen ini tengah menjalani hidupnya tanpa kekasih Salah satu pertanyaan unik yang didapat Selma dari netizen adalah Jika mendapat kekasih yang agamanya hanya ada di KTP saja dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan nyata Selma jika kamu berakhir menjalani hubungan asmara dengan pria yang hanya Kristen KTP doang gimana? Kamu bakalan lepasin atau coba belajar bareng-bareng? Tanya salah seorang netizen Putri Sunan Kalijaga ini menjawab pertanyaan tersebut dengan bijak Ia mengaku selalu berdoa agar mendapatkan pasangan yang bisa menjalani hidup dengan baik Jujur aku selalu berdoa dapat yang cukup mengerti Walaupun gak dalam Gak perlu ada gelar ST hanya atau gimana-gimana Dan yang menjalani aja sih Kata Salma Vina Sunan di Instastory pada Jumat 22 Juli 2022 lalu Menurut aku agak sedikit berat kalau gak satu suara dalam hal-hal yang bersifat prinsip Dan terlalu banyak perbedaan Sambung Salma Vina lagi Namun Salma Vina akan menerima jika memang kelak mendapat pasangan yang tidak mendalami agama dengan baik Tapi mantan istri Taki Malik ini memberikan syarat Hal itu masih bisa ditoleransi olehnya Ya kalau masih bisa ditoleransi Mungkin contohnya yang harusnya ke gereja setiap minggu Tapi pasanganku cuma sebulan 1-2 kali Yaudahlah yang penting masih mau dan berdoa Masih mengimani dan gampang mengampuni Jelas Salma gala itu Salma kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak mencari guru agama untuk menjadi pasangan Namun selebgram 22 tahun ini mengaku Siap untuk saling belajar dengan sang pasangan untuk kedepannya Aku bukan lagi cari guru agama soalnya Aku cari pendamping hidup yang konsepnya saling bukan paling Nyari sosok papa buat anak-anak nanti Kalau mau coba sama-sama belajar lebih lagi ya hayu Tapi kalau gak mau dan malah bikin aku stak tidak bertumbuh ya so sorry Bungkas Salma kala itu Sampai jumpa ya